Sampah adalah salah satu ancaman terbesar bagi bumi yang kita tinggalin ini. Apalagi sampah plastik yang semakin hari semakin menghancurkan alam kita. Sampah jenis apa yang paling banyak diangkut dari rumah warga? Sampah jenis apa yang diangkut? Sampah basah, kadang-kadang tekan nasi gitu ya, nasi sisa ya. Terus sampah plastik jenis apa yang paling banyak dikenalkan pada saat kita angkut. Ini plastik asoy. Plastik asoy, pasti kemasan. Kalau botol-botol plastik ada, Pak? Sering juga ya. Jatuh terraform. Ya. Kayak gitu ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai saat ini, kita dapat menemukan tujuh jenis plastik dengan simbol yang berbeda. Simbol ini berupa sebuah angka 1 hingga 7 dalam rangkaian tanda panah yang membentuk segitiga. Biasanya terletak di bagian bawah. Jenis plastik pertama yaitu PT dengan tanda simbol nomor 1. Biasanya jenis plastik ini digunakan untuk minyak goreng, botol kecap, sambal, dan lain-lain. Jenis plastik kedua yaitu HDPE. Sifatnya kuat, mudah diproses dan dibentuk. Plastik ini tahan lembab dan mampu menahan reaksi. Jenis plastik yang ketiga yaitu PVC. Jenis plastik ini bersifat serbaguna, mudah dicampur, kuat, tahan minyak, dan lemak. Jenis plastik keempat yaitu LDPE. LDPE, kemasan makanan yang lembek seperti bungkus coklat. Merek tertentu menggunakan plastik jenis LDPE. Jadi, kemasan ini biasanya digunakan untuk kemasan coklat merek terkenal dengan jenis tertentu. Jenis plastik yang kelima yaitu PP. Bahan plastik PP merupakan jenis terbaik. Jadi, biasanya digunakan untuk bungkus plastik yang bagus, serta mampu mencegah reaksi kimiawi. Jenis plastik ke-6 yaitu PS. Sifatnya serbaguna, jernih, mudah dibentuk menjadi form atau treform. Ada dua kode untuk plastik jenis ini selain PS. Ada pula EPS. Yang terakhir yaitu order. Jadi, simbol order segitiga dan di tengahnya itu initial O. Jadi, order. Order adalah jenis plastik selain kemasan plastik yang telah disebutkan di atas. Plastik berguna bagi kehidupan asalkan digunakan dengan cara yang benar. Beberapa jenis plastik, terutama jenis plastik PET, memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Di Sabat Jandiksa, mulai saat ini, kita sudah harus bisa memilah dan memilih sampah, agar sampah plastik mudah di daur tulang. Kurangi penggunaan saset dan kantong kresek, karena jenis plastik ini tidak mudah di daur tulang.